Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada dan salam jumpa bersama saya Rani Januari ini dalam rangkaian program Sineran Ilmu Bincang Religi kita untuk edisi hari ini dan disiarkan melalui Pro 4 RRI Pekan Baru 95,9 MHz atau juga sahabat budaya yang ingin menyimaknya melalui streaming silahkan ya di rri.co.id dan juga di aplikasi mobile di RRI Play Go dan kita juga disiarkan langsung dari fanpage facebooknya Pro 4 RRI Pekan Baru dan sahabat budaya juga bisa menyimak, nanti juga bisa komen atau ingin bertanya juga nanti bisa di kolom komentar sematkan di kolom komentar untuk program Sineran Ilmu Bincang Religi kita untuk edisi hari ini kita akan membahas topik yaitu membangun hubungan dalam keluarga ini penting sekali sahabat budaya karena kita ketahui saat ini pandemi banyak hal-hal yang berhubungan dengan keluarga apalagi waktu kita sekarang juga banyak kita manfaatkan juga untuk keluarga karena lebih banyak di rumah daripada mungkin keluar rumah untuk saat ini baik kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Mas Rizal S.A.G.M.H yaitu Ketua POK Jaluh yaitu Kelompok Kerja Penyuluh Kota Pekan Baru kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Mas Rizal Assalamualaikum Wr. Wb kabar baik Pak Mas Rizal Alhamdulillah sehat sehat Alhamdulillah semoga kita sehat semuanya ya Alhamdulillah meskipun pandemi juga masih terjadi di sini di Kota Pekan Baru tapi kalau kita lihat sudah melandai ya mudah-mudahan segera berlalu segera berlalu dan tidak ada lagi begitu ya baik baik saat ini juga Pak Mas Rizal tidak sendiri didampingi oleh koordinator program sinaran ilmu bincang religi kita ada Pak Solihin selamat pagi mungkin kita dengar suaranya aja sedikit ya Assalamualaikum Pak Solihin Waalaikumsalam Wr. Wb kabar baik ya sehat mudah-mudahan pendengar kita setia sehat semua amin seluruh Indonesia amin ya Rp. Wb jadi bukan hanya di Kota Pekan Baru Provinsi Riau tapi juga di seluruh Indonesia karena sejaran ini mendunia mendunia karena melalui ini ya media sosial juga ya baiklah sahabat budaya tadi kita sudah menerangkan hari ini akan membahas tentang membangun hubungan dalam keluarga nah sebaiknya seperti apa sih kita untuk membangun hubungan dalam keluarga agar keluarga itu harmonis jadi keluarga itu bukan hanya suami istri ya Pak Mas Rizal tapi tidak suami istri keluarga besar jadi suami, istri, anak, putera dan putri dan juga mungkin kalau misalnya sahabat budaya juga ada yang tinggal bersama orang tua ibu dan bapak nah itu disebut dengan keluarga atau mungkin seluruh anggota keluarga besar misalnya ada tante, om dan lain sebagainya nah bagaimana caranya membangun hubungan dalam keluarga silahkan mungkin mengantar terlebih dahulu Pak Mas Rizal terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pada sahabat pendengar RRI Pro 4 di mana saja berada pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas tentang persoalan bagaimana kita membangun hubungan dalam keluarga tujuan berkeluarga adalah sebagaimana yang selalu kita impi-impikan bagaimana keluarga itu menjadi sakinah sakinah dalam konteks mawaddah warahmahnya itu sempurna yang jadi persoalan pada saat ini adalah kita banyak melihat kegagalan-kegagalan dari pasangan-pasangan suami istri dalam membangun pola hubungan dalam rumah tangga mereka sehingga semakin hari semakin memprihatinkan kita sehingga tingginya tingkat perceraian yang terjadi apalagi di masa pandemi ini masa pandemi ini rilis resmi dari Pak Wali Kota kan baru saja itu mengatakan bahwa begitu meningkatnya proses perceraian kalau tahun ini saja belum berakhir itu sudah ada lebih kurang 1640-an pasang yang bercerai kasus itu selama setahun ini baru selama setahun ini dalam 2021 itu belum habis satu tahun sudah seribu lebih seribu lebih sekian nah ini kan memprihatinkan kita kenapa yang tujuan utama ketika kita melakukan akad nikah dengan pasangan adalah menjadi sakinah tenang tentram tapi ternyata malah yang didapatkan perpecahat ya dalam keluarga itu dan kemudian kita juga harus memahami bahwa keluarga itu tidak hanya dua orang suami dan istri keluarga itu ada dalam istilah sosiologisnya atau istilah budaya disebut dengan nuclear family nuclear family itu artinya apa keluarga inti keluarga inti yaitu terdiri dari suami, istri, dan anak itu keluarga inti atau mungkin saja dia suami dan istri tidak mempunyai anak itu adalah keluarga inti kemudian ada lagi disebut dengan extended family bagaimana family itu menjadi lebih luas luas itu mencakup luas itu mencakup tidak hanya suami istri dan anak tapi juga disitu ada mertua ada orang tua ada saudara ada family-family lain ada paman segala macamnya ini adalah keluarga yang yang menjadi besar nah sementara kita banyak melihat bagaimana proses pola atau pola membangun hubungan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu sehingga persoalan rumah tangga ini bisa semakin diminimal minimalisir terjadinya tingkat perceraian yang mungkin sekarang ini begitu tinggi apa sebab dia jadi tinggi karena ada kegagalan proses ada kegagalan proses umumnya orang dalam melakukan proses hubungan rumah tangga antara si A dengan si B itu selama pacaran sukses ibu sukses sekali romantis ya pak ya romantis maaf saya buka masker ya boleh di waktu pacaran itu biasanya mereka itu semua tahapan tahapan hubungan yang mengarah kepada ketenangan itu berjalan perhatian kemudian kasih sayang bahkan mohon maaf yang mereka sudah sampai pada persoalan masalah belayan segala macam nah ketika menjadi pasangan suami dan istri ini biasanya menjadi berkurang bahkan ada yang makin hilang nah sebabnya ini harus kita kita telusuri sebabnya apa yang model begini padahal kalau kita mengacu kepada surat Al-Quran surat Ar-Rub ayat 21 dan diantara tanda-tanda kekuasaanku atau tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah bahwa Allah itu menciptakan pasangan atau istri-istri kita itu dari jenis kita sendiri tujuannya apa litas kunu ilaiha agar sakinah diantara kita nah proses hubungan ketika kita dengan pasangan selama berpacaran itu jalannya bagus sekali setiap hari diperhatikan setiap hari ditanyakan kabarnya seperti apa kalau ada sedikit konflik diantara mereka itu biasanya mereka bisa selesaikan dengan baik kemudian ketika masuk pada jenjang pernikahan hal-hal seperti ini jadi jadi langkah jadi sesuatu yang kurang bagaimana seorang suami tidak lagi seperti dulu pacaran memperhatikan pasangannya kemudian kehilangan karena apa karena banyak kesibukan segala macam nah ini membuat rumah tangga itu menjadi hambar kenapa dia jadi hambar karena sesuatu yang dahulu diidam-idamkan dan didambah-dambahkan sudah menjadi pasangan suami tidak terjadi lagi bagaimana kita membangun ini membangun hubungan ini setidak-tidaknya kalau kita tata ya ada lima pilar yang harus kita persiapkan dalam rumah tangga itu pilar pertama itu zawad zawad bagaimana kita merasakan bahwa ini pasangan saya ini istri saya ini suami saya yang lain-lain itu no nah ketika kita merasakan itu pasangan saya itu istri saya kita sampai kepada konsep hunna libasulakum mantum libasulahuna mereka pakaian kamu laki-laki dan mereka laki-laki pakaian kamu perempuan nah kalau begitu kan antara pasangan suami dan istri itu dalam konsep islam itu kan satu kesatuan tidak sempurna seorang manusia berdiri ketika dia tidak dengan pakaiannya istri tidak akan sempurna berdiri ketika dia tidak dengan suaminya karena suaminya adalah pakaian dia sebaliknya begitu juga suami tidak akan sempurna berdiri ketika dia tidak ada istrinya di samping itu karena istri adalah pakaian dia nah bagaimana kedua ini dipadu sebagai bentuk pasangan yang luar biasa jadi tidak ada lagi hal-hal lain ketika itu zawad ini pasangan kita selama pacaran sukses itu selama pacaran kita sukses sekali kenapa kita merasa ini pacar saya ini pasangan saya jangan ganggu-ganggu jangan coba-coba mengganggu ini bahkan melirik saja orang kita marah ini jadi persoalannya dan kita proteksi kita sangat luar biasa karena merasa ini sudah seakan-akan ini sudah hak kita padahal ketika itu statusnya kan belum ada akat statusnya masih dalam kondisi kalau kita larikan ke hukum kan haram hukumnya bagi seorang laki-laki muslim dan muslimah untuk berkhaluat berkasih sayang bersentuhan itu kan haram tapi ketika itu kita begitu greget ya ingin selalu bersama ingin selalu dekat satu hari tidak bertemu rindunya luar biasa sampai SMS saya aku rindu kamu aku tidak bisa hidup tanpa kamu segala macam itu yang masuk dalam pesan-pesan elektronik kita dan itu merasakan kita semakin dekat kuat ikatannya begitu kuat nah ketika sudah jadi pasang suami dan istri rasa ini masih ada tidak ya rasa ini masih ada tidak ya kalau masih ada rasa seperti ini maka dia akan bertahanan ini yang seharusnya dipupu dalam kehidupan suami dan istri tapi kita kan terbalik ya terbalik nah kita juga harus pahami bahwa hal seperti ini ketika belum ada ikatan nilainya semuanya dosa kirim SMS sayang itu dosa mengatakan rindu itu dosa nah ini yang sering menjadi persoalan makanya pilar pertama bahwa ini pasangan saya itu harus dipegang teguh dulu ketika kita sudah jadi pasangan suami dan istri kemudian yang kedua pilar kedua yang harus dipahami adalah bahwa pasang suami istri itu harus diikat dengan satu janji janji yang kokoh yang kita sebut dengan istilah misakon janji kokoh ini seperti apa janji kita itu kan tidak hanya ketika kita berjanji dengan seseorang saya berjanji dengan istri saya saya akan membahagiakan dia tidak itu tidak itu saja tapi janji kokoh yang dalam konsep kita disini lebih sakral daripada itu apa janji kokoh kita ketika itu yaitu akat 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 itu kan ikatan yang sangat kuat sekali dimana akat itu janji kita tidak hanya kepada calon kita atau wanita yang akan kita nikahi tapi juga kepada orang tua orang tua yang selama ini menjaga memelihara merawat membesarkan mendidik memberi nafkah kepada anak perempuannya jadi akatkannya untuk kita seorang laki-laki bahwa anak saya ini nanti akan jadi tanggung jawab mulu bagaimana nanti masalah makannya bagaimana nanti masalah pakaiannya pokoknya segala kebutuhannya baik sandang pangan papan dan segala macamnya bagaimana kebutuhan itu selama ini saya yang memenuhinya kata sang ayah dalam akat itu kan bunyinya aku nikahkan engkau dengan anak kandungku akhirnya apa aku serahkan ini anak kandungku pada dirimu nah ketika itu kita terima penyerahan itu aku terima nikah anak si Anu dengan mas kawin sekian ini kan sebuah janji sebuah janji antara seorang laki-laki dengan seorang ayah berjanji untuk memelihara anak sang ayah untuk jadi pendamping hidupnya nah ini kan janji kokoh sangat kokoh sekali bahkan sangking kokohnya janji ini ini dimasukkan dalam salah satu syariat dalam Islam itu berkaitan persoalan akidah makanya suara setiap muslim itu kesempurnaannya sebagai seorang muslim sebagai seorang umatnya Rasulullah adalah salah satunya adalah nikah kalau tidak nikah apa kata Rasulullah tidak termasuk pada golonganku nah ini kan berarti janji kokoh ini tidak hanya diikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tapi seorang laki-laki dengan seorang ayah dari perempuan yang selama ini memelihara dia kemudian janji kokoh kita kepada Allah bahwa saya menjalankan syariat mulu ya Allah nah ini misakon golizan nah bagaimana seorang laki-laki memegang janji ini sehingga tidak ada pasangannya yang merasa diingkari dulu janji sayang janji perhatian tapi ternyata hari ini malah menyakiti janji dulu memelihara tapi malah sekarang memenyanyiakan janji dulu untuk memberi nafkah tapi sekarang malah nafkahnya serba berkekurangan atau bahkan tidak dinafkahi berapa banyak pasangan itu tidak menafkahi istrinya tidak menafkahi anaknya kemudian janjinya dulu untuk memberikan perhatian memberikan belayan segala macam itu tidak dilakukan oleh pasangan tersebut nah ini kan berarti kan memungkiri janji ingkar janji nah Allah pasti marah Allah pasti marah karena sudah menyianyikan sesuatu yang diamanahkan kepada dia itu yang kedua yang ketiga pilar perkahwinan itu adalah muasarah bil ma'ruf muasarah bil ma'ruf itu apa memperlakukan pasangan itu dengan baik bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dengan baik nah selama pacaran sudah sukses yang model begini sukses kenapa dia mau kita lamar terus jadi pasangan kita jadi istri kita karena kita sukses ketika melakukan muasarah dengan dia apa itu berbaik-baik dengan dia tidak pernah kasar dengan dia selalu memuji dia dalam segala kondisi selalu mengatakan dia adalah terbaik selalu puji-pujian seperti itu sehingga pasangnya itu merasa diperlakukan gimana nah kedekatan seorang wanita dengan laki-laki kan karena perlakuan seorang laki-laki kalau perlakuan laki-laki itu baik kepada dia santun kepada dia sopan kepada dia kemudian memberikan apa namanya perhatian yang lebih kepada dia merasa dipedulikan merasa dipelihara merasa dijaga maka wanita itu kan merasa ini laki-laki baik loh ini laki-laki yang tepat yang tepat buat saya mungkin ini jodoh saya rugi rasanya kalau saya tidak dekat dengan dia nah jadi persoalan adalah perilaku ini real diri kita atau perilaku yang kita munculkan agar orang terpikat dengan kita nah ini jadi sering jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga ketika berpacaran kita sukses loh sukses memperhatikan dia sukses memperlakukan dia dengan baik sehingga dia terpikat dia senang dengan kita kemudian kita lamar dia mau nah ternyata perilaku ini bukan real diri kita bukan real diri kita rata-rata model begitu kita temukan dalam banyak kasus saya lebih kurang di BP4 kemudian di bimbingan perkawinan ini sudah lumayan tahunnya begitu banyak kasus yang terjadi rata-rata wanita itu mengatakan pak suami saya berubah berubahnya kenapa dulu dia sangat baik sangat perhatian santun lemah lembut begitu terjadi pernikahan lama-lama ada perubahan dia jadi kasar dia jadi ego dia jadi keras dia ya pokoknya segala sesuatu yang berlawanan jadi ekspektasi wanita itu ketika selesai setelah dalam pernikahan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada nah ini yang membuat hubungan itu menjadi jadi semakin hari semakin rusak karena nah apakah betul apa yang dikatakan oleh saham istri tadi bahwa suaminya berubah walau alam walau alam belum tentu juga bisa saja ini terjadi karena dia sudah tidak bisa lagi menampilkan sesuatu yang selama ini dia tampilkan karena bukan diri dia akhirnya dia membuka diri dan terlihatlah realnya dia seperti apa makanya dalam Al-Quran ini dikatakan ketika itu pakaian kita terus dia kan bisa tahu kondisi kita yang asli tak bisa lagi kita tutup-tutup tak bisa lagi kita berpura-pura perhatian berpura-pura lembut ya ketika itu tak bisa lagi kenapa kita akan muncul karakter asli kita nah sehingga misakon apa sehingga muasarah bilma'ruf ini jadi semakin hilang nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak menyangka ya ternyata dia model begitu oh kayaknya dia alim loh kenapa suka dengan dia karena dia dalam bimbingan selalu kita tanya kenapa suka dengan dia saya suka karena apa dia baik dia perhatian dia alim ibadahnya rajin ketika sudah menikah ternyata itu semuanya nol ya nol semua nah nol semua nanti ini problemnya dimana problemnya dimana lita'arafu nya tadi ya lita'arafu saling mengenal mengenalnya itu kita rata-rata mengenal pasangan itu kan sesudah menikah yang aslinya kalau mengenal di hari-hari biasa itu itu tidak tidak asli kecuali teman hari-hari ya teman hari-hari kita tahu karakternya tapi kalau kita kenal di suatu tempat terus suka terus berpacaran biasanya kita akan menampilkan hal-hal yang terbaik yang bisa kita tampilkan bukan kita menampilkan diri kita sendiri sehingga banyak yang bisa kita tutupi ketika itu karena kita berusaha menampilkan yang terbaik yang bisa kita tampilkan bukan realnya diri kita yang kita tampilkan berarti kalau masalah itu apa yang harus dilakukan untuk para pasangan misalnya baik yang perempuan pasangan yang perempuan maupun pasangan yang laki-laki agar mungkin tidak tampil ketika sudah menikah borok-boroknya itu tapi apa namanya sudah mengetahui sejak awal sebelum adanya ijab kabul tapi nanti Pak Mas Rizal boleh kita tahan dulu ya kita tahan dulu nanti juga sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kami di Pro Empat RRI Pekan Baru dalam program Sineran Ilmu Bincang Religi juga bisa silahkan di 0761-23606 atau bisa di 0811-7600-959 boleh juga melalui SMS atau Whatsapp ke nomor 0811-7600-959 kita beri sejenak dulu ya Pak Mas Rizal sambil kita menunggu pendengar yang ingin telepon ataupun Whatsapp silahkan ke nomor yang sudah disebutkan tadi baik sahabat budaya masih bersama di program Bincang Religi dalam rangkaian Sineran Ilmu untuk edisi hari ini di hari Jumat hari ke-22 di bulan Oktober 2021 nah kita masih memperbincangkan atau masih membahas tentang terkait membangun hubungan dalam keluarga ya bersama dengan Bapak Mas Rizal S.A.G.M.H Ketua POK Jaluh atau Kelompok Kerja Penyuluh Kota Pekanbaru tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan sebelum mengikah mungkin ada persiapan dulu bukan persiapan untuk pestanya ya Pak ya tapi persiapan mungkin bagaimana menghadapi sebagai kita sebagai istri atau nanti juga yang sebagai suami dan bagaimana kita juga bisa mengikapi sikap-sikap dari keluarga ya karena itu kita bukan hanya sejual suami istri tapi juga seluruh keluarga itu harus kita ya tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan dan harus bergabung juga ya membaur ya bersama keluarga baik yang ingin bertanya silahkan ya sahabat budaya kita masih membuka untuk yang bertanya silahkan di line telepon di 0761-23606 atau di 0811-7600-959 boleh juga melalui whatsapp ini sudah ada whatsapp tapi nanti kita bacakan Pak Mas Rizal mungkin tadi pertanyaan saya agak ya tergantung ya nah bagaimana mungkin tadi menyikapi atau persiapan ini untuk kita sebagai istri atau yang laki-laki sebagai suami agar tidak apa lainnya tertipu nanti di belakang hari ketika sudah ketika pacaran itu baik-baik saja malah sudah menikah ya bahkan masih hitungan seumur jagung sudah tahu borok-boroknya nah itu bagaimana menyikapinya ya baik yang sering terjadi kendala kepada kita adalah pola kita memilih jodoh kemudian ada tempat kita dapatkan jodoh itu juga berpengaruh sekali yang pertama ada pengaruh ada pengaruh karena tempat itu nanti akan mempengaruhi psikologi orang psikologi orang itu akan ada disitu kenapa orang itu berada disitu karena ada psikologinya yang terkait disitu makanya akan berpengaruh juga terhadap sifat, sikap dan perilakunya sebetulnya dalam Islam itu sudah lengkap ya ibu ya bagaimana seorang laki-laki mencari jodoh atau seorang perempuan mencari jodoh itu kan tidak diberikan kepada laki-laki itu sendiri atau perempuan itu sendiri tapi ada setidaknya empat komponen yang harus diperhatikan cuman terkadang dalam empat komponen kita lebih cendungnya satu-satu yang pertama komponennya dalam hadis Rasulullah itu adalah dirijamaliha kecantikan ketampanan nah itu kan relatif ya relatif relatif sekali cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut kita cantik menurut kita belum tentu cantik menurut seseorang yang kedua lihasa biha nasabnya keturunannya nah ini kalau kita bicara keturunan berarti kita harus hati-hati betul ini dalam memilih jodoh itu seperti apa nah keturunan kemudian lima liha hartanya kira-kira harta ini kan tidak tidak hanya dalam persoalan dia punya harta banyak karena belum tentu harta banyak yang sekarang nampak itu adalah hartanya dia bisa saja harta orang tuanya atau bisa saja harta orang lain yang selama ini dia kuasai kemudian yang keempat lidiniha nah seharusnya empat hal ini bisa diramu dengan baik nah kemudian kan didukung juga dengan adat istiadat kita orang Melayu misalnya ada istilah merisik merisik itu kan kalau kata-kata risik itu kan sama dengan memata-matai memata-matai kira-kira ini dia biasanya seperti apa kalau depan kita bagaimana terus mata-matai di belakang kita dia seperti apa hari-hari realnya dia seperti apa di rumah tentu mungkin tetangganya yang lebih tahu atau orang-orang dekatnya yang lebih tahu nah itu kan perlu dicari tahu kebiasaan hidupnya hari-hari nah kenapa karena yang ketika dia berada di dekat kita dengan sengaja itu biasanya kan dia akan menampilkan sesuatu yang bisa dia tampilkan tadi ya tidak asli diri dia kebiasaan dia di rumah seperti apa kemudian sikap dia terhadap orang tuanya sikap dia terhadap orang lain terhadap tetangganya seperti apa itu akan mempengaruhi sikap dia terhadap kita dan terhadap orang tua kita jadi sebetulnya kalau kita lalui dengan baik insyaallah itu akan berjalan dengan baik nah kemudian dalam adat-adat kita itu kan ada apa namanya bagaimana seorang orang tua ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki atau seorang laki-laki menikah dengan seorang itu kan ada proses meminang segala macam dan itu tahapan-tahapannya kan jalan dalam keadaan dalam konsep-konsep adat istiadat dan dalam islam itu kan tidak jadi persoalan nah kita juga bisa melihat pengaruh ini juga ada pada proses perkenalan itu dimana seorang wanita laki-laki itu berkenalan itu juga pengaruh dalam kondisi seperti apa dia berkenalan ada yang kondisi kenalannya mungkin dia memang sudah kena lama berarti secara secara umum dia sudah mengetahui kondisi pasangan dia sifat sikap perilakunya secara lebih luas ada yang kenalnya di facebook kenal di facebook facebook tau sendiri hasil foto jepretan teknologi menipu menipu semua cerawatnya pada hilang semua alis matanya bisa jadi tebal matanya jadi bening senyumnya jadi oke jadi semuanya bisa seperti itu itu kan pengaruhi kemudian dia ke dalam mungkin direkan bisnis itu juga akan mengaruhi dia seorang wanita itu berbisnis sama laki-laki juga berbisnis dia bertemu dalam kondisi dalam kondisi bisnis nah ketika berumah tangga mereka harus mempunyai pilihan memilih yang mana bisnis dua-dua bisnisnya jalankan satu saya di rumah atau bagaimana nah ini kan berkaitan juga dengan konsep-konsep hubungan yang lain itu pengaruh di tempat kerja misalnya kalau dulu contohnya banyak itu di bank atau di perusahaan-perusahaan lain ketika satu perusahaan itu pasangan suami istri mau jadi pasangan suami istri salah satunya harus resign itu kan juga mempengaruhi jadi masalah juga jadi persoalan rumah tangga ini kan sangat kompleks sekali bagaimana kita nanti menangani persoalan-persoalan itu nah kemudian dalam konsep muasarah bil-ma'ruf ini kita masih dalam konsep muasarah bil-ma'ruf bagaimana kita memperlakukan pasangan kita itu secara adil dia juga punya keinginan saya juga punya keinginan saya dia punya selera saya juga punya selera dia punya cita-cita saya juga punya cita-cita nah bagaimana kita menyatukan hal-hal yang berbeda itu nah kalau kita tadi berasal dari orang-orang yang berbeda budaya berbeda tradisi berbeda adat berbeda keluarga berbeda akhirnya akan melahirkan sifat sikap krak-krak yang berbeda nah bagaimana kita menyatukan itu contoh sederhana satu suka secara selera satu suka pedas satu suka manis bagaimana menyatukannya atau satu suka traveling satu sukanya di rumah itu bagaimana menyatukannya kemudian satu misalnya sukanya nasi goreng yang satu sukanya bakso bagaimana kita mencari solusi cerdas untuk menyatukan itu nah kan tidak mungkin ah bakso terus atau nasi goreng terus artinya salah satu dari kita itu merasa bahwa kok saya saya ngalah terus ya kok saya kok dia saja yang mau diikuti ya nah ini kan jadi persoalan lebih baik gimana Pak untuk menyelaraskan beda-beda selera tadi bagaimana cara kita mencari solusi cerdas disitu solusi cerdasnya seperti apa terakomodir kedua-duanya dengan baik misalnya ibu suka bakso suami sukanya nasi goreng nah bagaimana kita menyelaraskan ini oh saya mau beli bakso tidak saya mau nasi goreng terus kalau kita berjalan bagaimana caranya apakah satu duduk di tukang bakso satu duduk di tukang nasi goreng kan tidak begitu nah bagaimana kita mencari kondisi yang kita bisa bersama contoh kita singgah ke solaria disitu ada bakso disitu ada nasi goreng kita bisa pesan sama-sama pesanannya berbeda tapi duduknya bersama segala macam juga seperti itu atau satu suka mancing satu suka traveling bagaimana ketika saya suami mancing istrinya jadi ikut traveling kan bisa bisa diselaraskan kalau cuman suaminya yang pergi mancing ke sungai kan dia sendiri yang bahagia dia sendiri yang tenang istrinya juga punya beban dia istrinya juga punya beban di rumah terus kalau istrinya yang pergi sendiri berjalan suaminya juga punya beban bagaimana caranya bernyatukan bagaimana kita sepakati pergi jalan-jalan kemana misalnya kita pergi ke pantai atau pergi ke pulau mande atau ke pantai cerocok misalnya kita jalan-jalan ke situ sang suami bawa pancing istri bisa naik boot jalan-jalan kan happy semua istrinya snorkeling diving suaminya mancing ini kan salah satu solusi dimana kita memperlakukan pasangan kita dengan baik bermah lembut dengan pasangan kita baik mungkin kita alanggapi dulu yang sudah masuk dan ingin bertanya mungkin ya Pak Mas Rizal ada ini Yela Agustin Yela Agustin di Kaharudinang Setion dia mengatakan apa yang diperlukan dalam keluarga agar tetap harmonis seperti itu dan ada Pak Khairul Umam juga ini di SIA bagaimana oke sebelum kita baca Whatsapp Khairul Umam kita angkat dulu penerbangan di kesempatan pagi hari ini ya melalui 08 11 7 6 9 9 9 9 Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari siapa dimana ini Ibu Ibu Yus di Tasik Labuai Ibu Yus Tasik Labuai silahkan Bu Yus berarti Assalamualaikumsalam Assalamualaikumsalam Waalaikumsalam 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 suaminya suka mancing dengan dia sering tidak suka mancing berarti suami Ibu Yus suka mancing ya selalu pulang kerja pergi mancing tapi kita di rumah kadang kita pergi jalan tapi sama-sama aja ya pak kalau dia pergi mancing ya pergi jadi jalan kemana-mana entah kemana kadang sampai jauh lah Ibu Ibu sukanya apa? suka apa? jalan-jalan? jalan-jalan yang Ibu ingin tanyakan apa nih Ibu? yang Ibu ingin tanyakan kira-kira apa ini permasalahannya? bagaimana tuh kami suka kami masing-masing jadi bagaimana tuh menyelaraskannya iya oke baik itu aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Yus di Tasik Labuai mungkin sambil kita ini juga ya Pak Ustad Pak Ustad Pak Mas Rizal ya sambil yang tadi juga Pak Khairul Umam di Sia katanya bagaimana kalau dalam keluarga atau dalam hubungan suami-istri terlalu dicampuri oleh pihak keluarga misalnya orang tua atau mungkin kakak atau adik atau abang seperti itu nah itu bagaimana menyikapinya baik silahkan Pak Mas Rizal mungkin diglobalkan jawabannya kalau yang Bu Yala tadi apa ya Bu Yala tadi ya untuk apa yang diperlukan dalam keluarga agar tetap harmonis baik silahkan Pak Mas Rizal kita mulai dari Bu Yus dulu ya nanti dia berkaitan semua ini nanti Ibu Yus kita kita adalah orang yang terdiri dari orang-orang yang punya karakter sifat sikap dan perilaku yang berbeda kesukaan kita berbeda nah untuk menyelaraskan ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi baik dengan pasangan itu yang pertama yaitu dengan musyawarah karena saya punya keinginan dia juga punya keinginan bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita itu agar semuanya terakomodir nah intinya begini banyak orang ingin bahagia rumah tangga ingin bahagia saya ingin bahagia dalam rumah tangga betul ditanya pada pasal calonan suami istri itu akan mengatakan ingin sakinah cuman persoalannya keinginan sakinah itu mereka tempuh dengan jalan yang berbeda masih dalam konteks bicara sendiri-sendiri saya ingin sakinah menurut saya bahagia itu seperti ini dia jalan dia ingin ke Panam atau dia ingin ke Rumbai tapi ketika kita sama-sama ingin ke Rumbai tapi yang satu itu dia atau ingin ke Panam yang satu naik mobilnya warna platnya warna hijau atau yang satu lewat dia ke Harudin dan Setyon satu lagi lewat dia ke Rumbai ketemu di Panam ketemu ketemu di Panam cuman persoalannya kan tidak sejalan tidak sejalan dan kalau seperti itu kan tidak sempurna bahagianya kita nah bagaimana kita bisa sama-sama dalam setiap momen kebanyakan pasangan suami dan istri itu dia ingin waktu berkualitas atau quality time tapi quality time itu dia isi sendiri-sendiri dalam tersidia seorang suami ingin mancing dia ingin quality time itu pada diri dia sementara kita ketika jadi pasangan suami dan istri harus juga mikir bahwa quality time itu juga dibutuhkan oleh anak saya quality time itu juga dibutuhkan oleh istri saya saya istri juga begitu dia ingin quality time dia ingin jalan-jalan misalnya menurut dia quality time itu adalah dengan jalan-jalan rekreasi nah bagaimana kita berdiskusi dengan pasangan kita untuk memadu padankan itu sehingga semuanya terakomodil bagaimana dicontohkan tadi mana jalan-jalan ayo jalan-jalan ke ini ke apa bendungan disitu istri atau anak-anak kita bisa bermain terus kita bisa mancing karena terkadang bagi orang pemancing itu dia tidak perlu dapat ikatnya dia tidak penting bagi dia dapat ikatnya yang penting lempar pancingnya masuk kailnya ke dalam air dia duduk nyantai merokok sambil cerita-cerita dengan teman-temannya pasangan kita juga punya beban yang sama kemudian ketika itu sudah selara sama dia cuman memusyawarahkan itu yang penting memusyawarahkan itu yang penting dalam kehidupan rumah tangga caranya memusyawarahkannya seperti apa bermusyawarah itu harus punya keberanian kita harus punya keberanian menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita inginkan kemudian pasangan itu harus membuka diri bahwa seperti tadi kita punya keinginan pasangan kita juga punya keinginan gagal konsep kalau kita tidak memikirkan itu secara bersamaan kalau pikir masih sendiri-sendiri berarti kita belum jalan sendiri-sendiri berarti suaminya maunya begini istri maunya begini jalan sendiri-sendiri itu belum jauh belum berpasangan namanya masih nafsi-nafsi seharusnya kita menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan saling mengisi atau bisa kita menjadi dua orang yang dalam satu pikiran dua orang dalam satu konsep dua orang yang dalam satu misi nah ini yang harus saling tunjang menunjang dalam kehidupan rumah tangga kemudian bagaimana menyelaraskan ini semua yang ada dalam kehidupan rumah tangga itu yang harus kita selaraskan dalam kehidupan rumah tangga itu ada tiga hal komponen hubungan yang harus kita bangun tadi kan pilar lima pilar ada tiga hal yang harus kita bangun yang pertama komitmen apa komitmen kita sebagai seorang suami apa komitmen kita sebagai seorang istri apa komitmen bersama kita ini rumah ini mau kita apakan ini keluargan ini mau kita apakan itu komitmen kita kemudian dalam komitmen itu pasangan suami dan istri harus mampu membangun kedekatan emosi bagaimana kedekatan emosi itu terbangun yaitu dengan cara muasarah bilma'ruf tadi kemudian dengan cara bermusyawarah tadi supaya dekat kita secara emosi dengan pasangan kita kalau tidak apa yang bakalan terjadi renggang dia renggang dan kalau sudah renggang itu semuanya berefek kalau dalam rumah tangga kedekatan emosi sudah mulai renggang itu semuanya berefek apa efek berikutnya adalah gairah jadi hilang gairah jadi berkurang atau kita jadi tidak punya semangat untuk pasangan kita atau kita malah berfikir hal yang lain bukan bukan persoalan pasangan kita ini ini harus kita coba bangun dengan kuat kedekatan emosi ini bagaimana caranya itu tadi dalam awal hubungan kita sudah berhasil perhatian kasih sayang belayan pujian itu harus ada dalam kehidupan rumah tangga kita supaya emosi kita semakin dekat semakin akrab senang kita dekat suami kita senang dekat istri kita nyaman kita dekat dia tidak ada rasa takut disitu tidak ada kekerasan disitu tidak ada kasar disitu sehingga kenyamanan itu terbangun ketenangan itu terbangun nah kalau demikian sesudah itu apa yang selanjutnya adalah persoalan gairah dimana gairah kita dengan pasangan suami istri itu semangat ya semangat kita melakukan sesuatu gairah tidak hanya bersoalan masalah hubungan seksual tidak tapi juga menyangkut bagaimana kita punya semangat yang kuat ketika berada dekat pasangan kita bahagia kita dekat pasangan kita itu adalah merupakan sebuah gairah dalam kehidupan rumah tangga kita kalau kita sudah nyaman dengan pasangan kita orang ketiga no tidak ada persoalan tidak ada masalah orang ketiga mau keluarganya mau kotak-kati keluarganya begini segala macam atau keluarga kita yang kotak-kati no problem kenapa? saya nyaman ke dekat istri saya yang punya istri siapa saya? saya nyaman ke dekat suami saya yang punya suami siapa? sepanjang kita merasa jaman dengan istri kita dengan suami kita ya orang lain tidak ada masalah tapi kita terkadang menjadikan orang lain sebagai kambing hitam terhadap persoalan rumah tangga kita sehingga kita tuduh pihak ketiga sebetul pihak ketiga itu ada tidak dalam rumah tangga? tidak ada seharusnya kenapa? kalau kita tidak buka pintunya kalau ada orang yang istri kamu itu kok begini-begini ya misalnya abang kita lah mengatakan atau kakak kita mengatakan istri kamu itu kok begini-begini ya dengan lapang dada kita menerima itu misalnya dengan ridho ya begitulah istri saya tapi saya senang dengan dia saya bahagia dekat dia maka upaya orang untuk mencari celah agar kita tidak bahagia atau agar kita merusak image kita terhadap pasal kita jadi hilang kalau ada orang tua kita mengatakan suami kamu itu kok begini ya ya bagaimanalah bu dia mungkin sedang dalam kondisi begini tapi dia baik dia sayang saya dia cinta saya kita selalu positif terhadap pasangan kita sehingga orang lain tidak bisa masuk tidak bisa masuk keluarga pun mengotak-ngati kita tidak bisa masuk seperti yang dikatakan oleh Pak Ferro Umum tadi bagaimana kalau rumput suami istri itu terlalu ikut campur orang lain kalau kita dia ikut campur terus kita layani ya jadi jadi ya kan masalah kadang-kadang kalau ada ada itu bu sering terjadi kita mau bangun rumah orang tua itu ikut campur saudara-saudara kita ikut campur oh tidak bagus rumahnya begini nah komitmen tadi nah komitmen tadi kita sudah komit dengan pasangan kita rumah kita model begitu yaudah model begitu kalau ditanyakan rumah kamu kok model begitu yaudah desainnya memang begitu jawabannya tapi kalau kita ini dia yang punya selera dia mulai tapi kita membela diri kita dan menyalahkan pasangan kan itu dia yang minta kok model begitu akhirnya menyambung yang lain tapi kalau kita kata kenapa rumah kamu model begitu saya jaman kok dengan model begitu kami sudah sepakat modelnya memang begitu kita rancang bersama jadi artinya pas segala sesuatu yang ada pada diri kita dalam rumah tangga itu kita yakin bahwa itu adalah produk kita berdua sehingga ketika orang lain mau mengotak katiknya mau segala macam ya tidak bisa masuk tidak bisa masuk sama sekali sehingga disitulah kita jadi nyaman dalam rumah tangga baik jadi kalau bisa saya tangkap intinya adalah komunikasi dan jangan mau dicampur adukan meskipun itu keluarga orang tua tapi harus percaya pada pasangan kita masing-masing dan ada sebetulnya segmen sendiri komunikasi membangun bagaimana membangun komunikasi tapi kita belum sampai tapi itu mungkin ada di lain sesi mungkin ya Pak Mas Rizal kita bisa bertemu lagi ini persoalan rumah tangga ini ya tidak bisa kita sehari saja cerita karena dia sangat banyak rentetannya betul bisa disimpulkan sedikit Pak Mas Rizal untuk kesimpulan untuk para pendengar dan sahabat budaya juga di rumah sedikit saja mungkin ada satu menit waktu tersisa baik terima kasih sahabat kalau saya mengatakan selalu menganggil sahabat Sakinah sahabat Sakinah dimanapun berada para pengirsa Pro 4 KTRI Kota Pekanbaru yang perlu kita perhatikan dalam proses membangun rumah tangga itu adalah meyakinkan pada diri kita bahwa hubungan dalam rumah tangga itu akan terjadi terus menerus seumur hidup kita dengan pasangan tentu akan banyak terjadi pasang surut hubungan ketika terjadi pasang surut hubungan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang pertama 5 pilar perkawinan tadi yang apa itu zawat dia pasangan saya yang kedua misalkan kolizan saya sudah bikin janji dengan dia yang ketiga itu muasara bilma'ru saya akan memperlakukan dia dengan baik yang keempat dalam segala macam perbedaan yang mungkin ada dalam diri kita bersama berbeda budaya tradisi segala macam paham ya berbeda keluarga itu kita harus musyawarah musyawarah itu nanti kaitannya dengan pola komunikasi tapi belum sempat kita bahas karena macam-macam pola komunikasi terjadi dalam rumah tangga insyaallah waktu-waktu berikutnya yang kelima ridho ridho kita dengan pasangan kita inilah pasangan saya inilah hidup saya apapun adanya diri dia mau lebih mau kurang ini udah oke bagi saya mungkin itu jadi apapun kalau misalnya itu diterapkan dalam rumah tangga insyaallah insyaallah keluarga akan sekinah mudah-mudahan baik terima kasih ya pak ya sudah memberikan apa namanya ya renungan dan juga hal yang baik juga untuk kita pada pagi hari ini semoga juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing apalagi yang namanya rumah tangga itu jadi rumah tangga itu tujuannya bukan untuk setahun dua tahun tiga tahun tapi juga untuk sampai seumur saya akhiri program sinaran ilmu untuk edisi hari ini dan terima kasih kepada yang sudah tadi bergabung dengan Pro 4 RR Pekan Baru yang sudah mendengarkan juga sudah menonton juga di Facebooknya Pro 4 RR Pekan Baru saya Renu Jan Walini Pak Ben Undur kita akan segera bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk menyimak informasi-informasi lainnya wabillahi tafif walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih